Halo semuanya, ketemu dengan saya Hendy Wijaya. Kali ini saya akan melancurkan seri pengajaran tentang terapi jiwa. Kita akan sudah memasuki pada bagian yang ke-5, bagian yang ke-6, tentang apa itu penyakit dari jiwa, lalu bagaimana kita melakukan satu terapi jiwa, dan kita juga akan belajar apa hubungan antara jiwa dan nus itu sendiri. Yang merupakan satu istilah yang sering saya pakai, nanti saya akan menjelaskan apa hubungan atau bedanya antara nus dan jiwa itu sendiri. Nah minggu video sebelumnya, saya sudah membahas tentang apa itu jiwa, pada prinsipnya itu adalah satu natur dalam diri manusia yang merupakan prinsip hidup atau hidup dari manusia itu sendiri, yang bersifat kekal adanya oleh karena anugerah Allah tersebut. Namun sayangnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka kematian itu segera datang. Dalam tradisi pengajaran gereja bahwa kematian secara spiritual atau rohani atau kematian jiwa itu adalah datang yang pertama kali, kemudian diikuti oleh kematian secara fisik atau jasmani. jiwa telah kehilangan anugerah dari Allah, sehingga lama perlama hubungannya jiwa dengan Allah itu menjadi terputus. atau di dalam efesus pasal 4, bahwa manusia itu jiwa atau manus manusia itu akhirnya menjadi terputus atau terasing dari Allah. Dan karena Allah itu adalah terang dan terputus dengan Allah, berarti jiwa itu atau manusia itu di dalam kegelapan. Dan akhirnya jiwa yang gelap itulah mentransmitting, menyalurkan kegelapan itu kepada seluruh tubuh dan lama-kelamaan tubuh itu pun akan mati. Sehingga kematian secara spiritual diikuti perahan-lahan oleh kematian secara jasmani. Menurut Bapak gereja yang bernama Gregory dari Sinai, tubuh manusia diciptakan dalam keadaan yang tidak incorruptible atau dalam keadaan yang kekal adanya. Sehingga tubuh itu juga nanti akan dibangkitkan. Kemudian jiwa itu sebetulnya bersifat dispassionate, tanpa nafsu. Karena jiwa itu berasal dari roh Allah yang tanpa nafsu. Tetapi karena ada dosa, ada nafsu yang telah masuk, maka ada hubungan yang terputus antara jiwa dan tubuh itu. Sehingga terputusnya hubungan jiwa dan tubuh itu menyebabkan tubuh itu menjadi gelap. Kenapa? Karena jiwa yang sudah terputus dari Allah. Dan akibatnya tubuh itu akhirnya menjadi corruptible, artinya menjadi fana, artinya bisa menjadi rusak. Dan terjadilah penyakit dan segala macam yang pada puncaknya adalah kematian dari tubuh itu. Artinya jiwa itu tidak bisa lagi menopang kehidupan atau kebutuhan dari tubuh, dan tubuh itu pun akhirnya mengalami kematian. Itulah kematian fisik atau jasmani akibat dari kematian secara spiritual. Oleh sebab itu jiwa atau spiritual ini perlu dihidupkan atau dibangkitkan, kemudian diterapi untuk disembuhkan, dan pada akhirnya kembali akan menopang tubuh dan membuat tubuh itu menjadi hidup kekal adanya. Nah itulah tujuan atau misi kedatangan Kristus ke dunia ini. Nah seolah-olah, Komunik Gregory dari Sinai melanjutkan jiwa membutuhkan quality of patience. Tetapi sisi lain bahwa memang ada demons atau iblis yang selalu mengganggu akan jiwa. Dan itu yang terjadi kepada jiwa, sehingga terputus dari Allah. Kemudian akibatnya tubuh menjadi semacam binatang buas yang irasional, yang akhirnya hanya hidup menurut hawa nafsu dari jiwa tersebut. Nah karena jiwa dan tubuh itu keraplik atau rusak, akhirnya jiwa dan tubuh itu membentuk satu being, satu manusia, satu keberadaan kita itu seperti binatang, unreasoning, senseless-less, dan takluk kepada nafsu dan kemarahan. Ini kata Gregory. Dan ini yang dikatakan oleh Alkitab juga, bahwa manusia itu akhirnya berjoin seperti binatang, puas, dan hidup seperti mereka. Memang Bapak Gereja menyatakan bahwa nafsu di dalam jiwa dan tubuh itu, itu seperti binatang puas yang ada di dalam diri manusia. Dan jika itu jiwa manusia dipenuhi oleh nafsu tersebut, maka tubuhnya menjadi seperti binatang puas. Nah manusia hanya memakai pakaian dari kulit binatang yang bisa binasa dan tidak kekal. Dan akhirnya kita menjadi seperti binatang yang irasional. Nah kita bisa lihat kejadian seperti itu di dalam kejadian dari pasal tiga. Bagaimana tubuh manusia itu pada akhirnya juga binasa diikuti oleh kematian dari jiwa dia. Kesakitan, keterikatan, kemudian ketidakmurnian dari jiwa kita, itulah yang akhirnya menjadi satu dosa yang terus-menerus diulangi oleh setiap generasi dari Adam. Dan setiap dosa itu, setiap dosa dari jiwa itu menggelapkan tubuh kita. Nah ketika manusia hidup menurut panca indranya dan menurut nusnya yang sudah gelap tadi, maka jiwa itu sebetulnya sudah di-captif, di-belenggu. D-belenggu oleh apa? D-belenggu oleh kegelapan atau yang isinya dengan penuh hawa nafsu yang gelap yang seperti binatang tadi. Kemudian kita lihat ketika Kristus mati dan turun ke dalam kerajaan maut, dia bisa menerangi kerajaan maut yang gelap di mana ada banyak jiwa-jiwa yang menanti akan kedatangan Kristus tersebut. Dan dia menarik jiwa-jiwa tersebut di dalam kegelapan dan diambil masuk ke dalam firdaus. Itulah harapan bagi kita, bagi jiwa dan tubuh ini yang sudah corruptible, yang sudah vanah. Dan melalui Kristus kita akan diangkat jiwa dan tubuh kita akan dipersatukan dalam satu kemuliaan jiwa dan tubuh yang baru. Ketika kematian itu datang pertama kali menyerang jiwa, maka kehidupan atau pelahiran baru itu akan datang pertama kali melalui nus atau jiwa kita. Nah, itulah yang disebut sebagai kelahiran kembali di mana nus kita menjadi tidak terasing lagi, disambung kembali oleh Kristus kepada Allah sehingga jiwa itu mulai bisa menjadi pelita bagi tubuh. Itu yang dikatakan oleh Kristus dalam Matius pasal 6 bahwa mata adalah pelita bagi tubuh atau terang bagi tubuh. Nah, terang ini tentu berasal dari Kristus yang oleh anugerahnya menenari mata tersebut, yaitu nus atau mata dari jiwa. Nah, nus atau mata dari jiwa inilah yang akhirnya diterangi oleh Kristus melalui anugerahnya yang dicurangkan oleh roh kudus. Inilah yang akhirnya menjadi terang bagi tubuh. Nah, terang itu sesungguhnya sudah datang dalam terang natal dan kita boleh melimati terang tersebut. Jika tidak ada Kristus, dia tidak datang ke dalam dunia ini, maka kita sebetulnya ada di dalam kegelapan dari jiwa kita maupun tubuh kita. Kita bersyukur kepada Allah bahwa Kristus telah menarik, telah memberikan jiwa-jiwa itu dari kegelapan menarik dia dari kegelapan menuju kepada terang kehidupan. Jadi penyakit bagi jiwa itu adalah dosa dan hawa nafsu dan akibatnya menjadikan diri kita, tubuh kita menjadi seperti binatang buas. Talasius mengatakan bahwa penyakit bagi jiwa itu adalah kecenderungan kepada kejahatan atau kepada iblis. Sementara kematiannya itu adalah dosa yang merupakan upah dari perbuatan-perbuatan kejahatan dosa tersebut. Jadi penyakit bagi jiwa itu adalah kecenderungan kepada iblis, padahal jahat dan kematian adalah akibat upah dari perbuatan dosa tersebut. Nah, penyakit bagi jiwa itu adalah ketidakmurnian atau impurity. Artinya kegelapan di mana hubungan dengan ala sang terang itu menjadi terputus. Akibatnya menjadi gelap, menjadi tidak murni lagi, sehingga tidak bisa berfungsi sesuai dengan naturnya atau sifat alamianya. Inilah yang menyebabkan bahwa jiwa tidak lagi bisa menguasai akan seluruh hidup itu dan tubuh kita. Dan akibatnya jiwa itu akhirnya tidak bisa memimpin kepada satu kehidupan menuju kekekalan atau tidak berfungsi sesuai dengan mestinya. Dan ini menyebabkan bahwa segala fakulti dari jiwa, misalnya pikiran dan perasaan kehendak itu menjadi terbelengku oleh hawa nafsu tadi atau kecenderungan pada kejahatan tadi, evil disposition tadi. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa jiwa kita dipenuhi oleh pikiran, perasaan, dan kehendak yang jahat, yang sensual, yang penuh dengan kebencian, yang ketidakmurnian. Dan itulah yang menyebabkan tubuh kita menjadi jahat juga. Nah, ini dikatakan oleh Maksibus bahwa jiwa yang dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang sensual dan nafsu dan kebencian itulah yang mencemarkan jiwa tersebut. Kemudian Bapak gereja yang lain yang bernama Hesikios the Priest menjelaskan bahwa jiwa itu sakit dan pada akhirnya terbunuh. Allah menciptakan jiwa itu simpel dan baik, memberikan dia satu kekuatan untuk melawan si jahat, tetapi ketika jiwa itu sekali tertipu, maka akhirnya dia tidak lagi bisa melakukan hal yang baik, tetapi justru terprovokasi di dalam kejahatan itu. Kemudian jiwa itu harusnya naik kepada Tuhan, kepada Allah, tetapi justru turun kepada fantasi-fantasi di dunia, kepada iblis, yang akhirnya menyebabkan satu tindakan yang mencemarkan seluruh hidupnya. Kemudian Gregory de Palamas mengutip kitab suci dari perkataan Rasul Paulus di dalam Ephesus 2 ayat yang kelima, dikatakan ketika kita dalam keadaan mati karena pelanggaran-pelanggaran kita, justru Kristus datang menghidupkan kita. Kemudian di dalam Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 16 dikatakan ada dosa yang memimpin kepada kematian. Begitu juga dengan perkataan Kristus bahwa biar orang mati menguburkan tubuhnya sendiri. Dalam Matius 8 ayat 22 ini sekali-kali menjelaskan bahwa jiwa itu adalah immortal. Jiwa itu kekal oleh karena anugerah by grace, tetapi jiwa itu pada akhirnya melayani dirinya sendiri, memenuhi nafsunya sendiri dan itulah yang dikatakan hidup tetapi sebetulnya mati. Di dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa dia yang hidup di dalam kenimatan hawa nafsun itu adalah mati, walaupun sebetulnya dia masih hidup. Nah dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-6. Walaupun jiwa itu hidup tetapi mati, tetapi mati sebab dia tidak lagi memiliki sumber kehidupan yaitu anugrah Allah. Karena hubungan atau relationship dengan Allah itu sudah terputus oleh karena dosa tadi. Nah ketika nenek moyang kita telah jatuh ke dalam dosa dan melupakan Allah hidup di dalam kecemaran, itulah yang akhirnya menurunkan dosa tersebut dari turun-temurun kepada kita. Dan inilah menjadi satu kemenangan bagi sepan atau bagi iblis dan ini telah dipatahkan oleh Kristus yang berinkarnasi. Jadi soal-soal kita mesti ingat bahwa seperti apa yang Rasul Paulus katakan bahwa kita sebetulnya adalah mati karena pelanggaran-pelanggaran kita. Tetapi di dalam Kristus kita dibangkitkan. Yang artinya apa? Kita yang dulunya daging menjadi rohani. Yang dulunya unspiritual menjadi spiritual. Yang dulunya mati menjadi hidup. Yang dulunya gelap menjadi terang. Yaitu jiwa kita atau nos kita. Itulah sebabnya kita mesti terus setelah kita berpindah dari dalam, dari gelap kepada terang, kita harus terus berusaha mengerjakan keselamatan. Yang walaupun jiwa itu sudah dibangkitkan tetapi kita masih ada di dalam tubuh yang bersifat karnal, yang bersifat daging. Nah bagaimana tubuh yang bersifat karnal, daging itu supaya juga bisa diubah oleh jiwa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Dia adalah terang bagi tubuh kita. Nah itulah sebabnya dalam pengajaran kali ini bagaimana kita melakukan satu terapi bagi jiwa kita. Supaya jiwa yang sudah dibangkitkan tadi, yang sudah berpindah dari dalam gelap kepada terang tadi, boleh terus mengerjakan segala hal yang unnatural itu menjadi kembali natural. Tubuh kembali memudyakan ala jiwa kembali menjalankan sesuai dengan fungsinya. Dan itulah yang disebut sebagai terapi bagi jiwa kita. Di dalam tradisi gereja bahwa keselamatan itu adalah terapi, keselamatan itu adalah bagaimana kita melakukan satu penyembuhan. Bukan hanya sekedar kita beriman secara akali, kita tahu tentang Yesus, tentang ala, tentang pekudus. Tetapi kita tidak mengalami satu perubahan kondisi atau satu kesembuhan menyembuhkan jiwa ini dari hawa nafsu dan juga tubuh ini. Maka itu bukanlah satu keselamatan yang Tuhan ingin kita kerjakan. Tetapi kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Seperti yang Rasul Paulus tuliskan. Nah ini artinya bahwa kesehatan atau kesembuhan dari jiwa itu memegang peranan paling penting. Itu yang disebut sebagai terapi bagi jiwa. Tupu atau jiwa yang sehat. Itu terdiri dari dispatience dan atau ketersapihan nafsu dan spiritual knowledge. Dan dikatakan Talasius. Jiwa yang sehat atau yang perfect itu didorong bukan lagi oleh hawa nafsu binatang, tetapi oleh kebajikan-kebajikan. Itulah yang natural bagi jiwa. Jiwa yang sempurna itu adalah jiwa yang berorientasi kepada Allah. Ini menurut Maximus. Kemudian jiwa yang murni adalah jiwa yang sehat, yang mengasihi Allah. Ini menurut Talasius. Jiwa yang murni adalah yang terbebas dari hawa nafsu dan terus-menerus diterangi oleh kasih anugrah. Ini menurut Saint Maximus. Dan kita lihat para bapak gereja menjelaskan beberapa cara bagaimana jiwa itu bisa dihidupkan, kemudian disembuhkan. Jadi misalnya melalui godly sorrow atau repentance, ya tentu setelah iman kita dibaptis, kita memasuki satu tahap kesembuhan dari jiwa. Di sini dikatakan oleh Talasius bahwa harus ada godly sorrow, artinya kita menyesali segala perbuatan dosa kita di masa lampau. Ini adalah satu perbuatan repentance atau pertobatan dengan sungguh-sungguh. Kemudian mematikan keinginan-keinginan daging tadi, nafsu-nafsu dari seperti binatang tadi, dan nafsu-nafsu lain yang ingin menghancurkan jiwa dan tubuh ini. Demikian kata Talasius. Kemudian Antoni, salah seorang bapak padang gurun, mengatakan bahwa aku percaya bahwa pikiran itu atau jiwa itu mestilah murni dan dalam satu kondisi yang natural. Artinya dia harus bisa memimpin tubuh dan dirinya untuk melawan segala demons atau hal-hal yang roh-roh yang jahat. Dan seperti Yesus yang berhasil mengarahkan berbagai macam pencobaan di padang gurun. Dan kita tahu bahwa dalam banyak tradisi gereja, nanti kita akan pelajari selain tadi repentance, bagaimana juga penting kita memulihkan jiwa ini dengan askesis. Misalnya menjaga Nus itu sendiri yang merupakan kunci utama di dalam menjaga atau memurnikan jiwa itu sendiri. Jadi selain berbagai latihan seperti doa, pertobatan, tapi bagaimana itu semua adalah kembali melakukan satu penjagaan batin yang secara terus-menerus yaitu menjaga Nus tersebut. Sehingga ketika kita bisa menjaga Nus tersebut, maka kita bisa mengatasi berbagai provokasi atau godaan dari setan atau iblis atau hawa-hawa nafsu jahat yang sudah ada di dalam diri kita dengan Nus yang awake, yang sadar di dalam repentance, di dalam asketik, pengendalian diri, doa, dan berbagai macam latihan seperti puasa dan bersedekah. Itu semua adalah cara bagaimana kita menjaga Nus ini supaya tetap terkoneksi dengan Allah. Nah ini adalah satu tradisi spiritual dalam terapi jiwa. Jadi bagaimana kita menerapi jiwa yang paling penting seperti yang pernah saya katakan adalah bagaimana kita menjaga Nus tersebut. Menjaga Nus itu secara terus-menerus tanpa henti, tentu melalui doa, puasa, berjaga-jaga, dan melakukan kebajikan seperti memberi, ngasihi, bersedekah. Dan itu adalah satu tradisi yang panjang yang diajarkan oleh para bapak gereja. Misalnya oleh Gregory Palamas, misalnya oleh Saint Maximus the Confessor, kemudian oleh Talasius dan berbagai bapak, gereja Bapak Filokalia yang lain, yang pada intinya adalah cara-cara tersebut juga bagaimana kita mencapai satu jiwa yang berfungsi secara sehat dan berkehidupan menjadi terang, menjadi satu pelita bagi tubuh itu sendiri. Sehingga pada intinya adalah bagaimana menjaga tubuh, yaitu bagaimana kita menjaga akan jiwa kita, lalu bagaimana kita menjaga jiwa kita adalah bagaimana kita menjaga Nus tersebut. Sehingga Nus itu menjadi satu Nus yang murni, yang tidak terpapar oleh hawa nafsu. Gregory Palamas menuliskan bahwa usaha kita untuk mengusir atau melepaskan dari berbagai dosa dari tubuh, ini adalah usaha bagaimana kita menjaga Nus kita. Jadi bagaimana kita mengusir hukum daging, hukum dari tubuh yang berdosa ini adalah bagaimana kita menjaga Nus itu dengan cara yang tepat, dengan cara bersinergi bersama dengan roh kudus. dan ini penting sekali bahwa jika kita bisa memurnikan tubuh ini, berarti kita sudah bisa memurnikan jiwa ini dan ini berarti kita sudah bisa memurnikan akan Nus kita. Oke, sehingga kuncinya ketika jiwa yang sakit itu berarti Nus yang terpapar oleh hawa nafsu atau dosa dan Nus yang terpapar oleh hawa nafsu atau dosa ini adalah perlu diterapi dengan berbagai macam latihan atau askesis tadi yang seperti saya jelaskan. Kita akan memperdalam nanti latihan-latihan tersebut, namun ada hal istilah-istilah yang ingin saya jelaskan di sini seperti hubungan antara jiwa, Nus, hati, dan pikiran. Mungkin istilah-istilah ini kita perlu perjelas supaya kita bisa membedakan atau menggunakannya secara tepat dalam satu konteks pembahasan kita yang secara benar. Memang di dalam kitab suci dan para bapak gereja ada sedikit kebingungan ya ataupun perbedaan antara istilah-istilah jiwa, Nus, hati, maupun pikiran atau dianoia atau mind. Kita akan membedakan di sini. Pertama, Nus dan jiwa. Di dalam teks perjanjian baru dan para bapak gereja jiwa kadang-kadang diidentifikasi sama seperti Nus. Jadi istilah soul atau jiwa itu diidentifikasi sama dengan Nus. Istilah Nus dan soul ini bisa bergantian. Misalnya John dari Damascus, Johannes Damascus menuliskan bahwa Nus adalah bagian yang paling murni di dalam jiwa tersebut yaitu the eye of the soul, yang adalah Nus. Jadi Nus adalah mata dari jiwa atau bagian yang paling murni dari jiwa itu. Dia katakan, the soul does not have the Nus as something distinct from itself. Jiwa itu tidak berbeda, tidak memiliki yang lain selain dari Nus. Nus. Kemudian Nus itu adalah yang paling bagian dari jiwa yang paling murni. Itu adalah the eye to the body. Mata bagi tubuh. So it's the Nus to the soul. Nah ketika tubuh kita memiliki mata, maka jiwa itu juga memiliki mata yang disebut sebagai Nus nadi. Itu menurut John of Damascus. Kemudian Gregory Palamas menggunakan istilah Nus dalam pengertian dua makna. Yang pertama adalah jiwa Nus itu berarti the whole soul. Jiwa itu berarti Nus itu berarti keseluruhan dari jiwa tersebut. Tetapi makna yang kedua adalah itu bisa juga the power of the soul atau kekuatan kuasa dari jiwa, yaitu Nus itu sendiri. Jadi Nus itu bisa artinya jiwa itu sendiri atau Nus itu adalah kekuatan dari jiwa atau the power of the soul. Sedangkan menurut John of Damascus tadi, Nus itu adalah the eye of the soul atau mata dari jiwa kita. Nah kemudian Palamas juga melanjutkan bahwa karena ala kita adalah ala teritunggal, yaitu Bapak, Putra, dan Roh Kudus, maka karena kita diciptakan menurut segambar dan serupa dengan ala yang teritunggal tadi, maka jiwa kita itu juga segambar dengan ala yang teritunggal. Sehingga di dalam jiwa itu ada Nus, ada word and spirit. Ada Nus sebagai gambaran dari ala Bapak, ada word atau logos sebagai gambaran dari anak Allah atau sang putra, dan kemudian ada spirit atau roh kita yang merupakan gambaran dari roh Kudus. Nah ini dikatakan oleh Gregory Palamas. Kemudian Nus itu diidentifikasi sama seperti gambaran dari ala Bapak, kemudian manifestasi dari Nus itu adalah the word and the spirit. Sama seperti Bapak memperanakan putra, kemudian proceed the spirit. Berarti di dalam jiwa kita yang menjadi kepala atau bapaknya adalah Nus, yang kemudian memperanakan yang namanya logos dan spirit atau roh itu sendiri. Kemudian kita di sini akan lihat Nus. Tadi saya katakan Nus tidak lain adalah sama dengan jiwa atau Nus itu juga disebut sebagai mata dari jiwa atau menurut Palamas itu adalah the power of the soul, kuasa atau kekuatan dari jiwa. Nah kita akan lihat, tadi juga dikatakan Palamas mengatakan bahwa Nus ada word and spirit, seperti gambaran dari ala terhitunggal. Nah kemudian kita lihat juga bahwa menurut Palamas lagi, karena ala itu juga memiliki esensi dan energi, maka Nus itu juga atau jiwa itu juga memiliki esensi dan energi. Karena jiwa itu diciptakan serupa segambar dengan ala yang memiliki esensi dan energi, maka jiwa itu juga memiliki esensi atau energi. Nah karena jiwa atau Nus itu memiliki esensi dan energi, maka Palamas mengatakan bahwa hati itulah yang menjadi the essence of the soul. Jadi esensi dari jiwa atau esensi dari Nus itu adalah hati. Kemudian yang menjadi energinya itulah aktivitas dari Nus yang terpancar tadi di dalam word atau logos tadi, dalam wujud thought and conceptual image. Itulah sebagai the energy of the soul. Jadi the energy of the soul itu adalah the activity of the Nus, aktivitas manifestasi dari Nus yang terdiri dari pikiran-pikiran dan conceptual image. Sehingga Nus itu memiliki atau jiwa itu memiliki esensi dan energi. Begitu juga dengan kadang-kadang kita memakai istilah Nus sama artinya dengan jiwa, jiwa atau Nus sehingga Nus maupun jiwa itu menghasilkan esensi dan energi. Nah Nus itu juga disebut sebagai the energy of the soul atau the power of the soul. Dan di sini yang dikatakan menghasilkan berbagai macam activity seperti thought and conceptual image. Kemudian kita lihat apa beda antara Nus dengan heart. Nah tadi dikatakan bahwa Nus itu juga disebut sebagai the essence of the soul. Jadi esensi dari jiwa itu adalah Nus yang kita juga sebut sebagai hati. Jadi Nus itu juga disebut the essence of the soul yang kita sebut sebagai hati. Jadi Nus sama seperti esensi dari jiwa atau yang kita sebut sebagai hati. Nah firman Tuhan sendiri di dalam Matius 5 ayat 8 disitu dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi jelas di sini Allah dinyatakan di dalam hati dan di dalam hati yang suci inilah dia bisa melihat atau mengenal Allah itu. Kemudian Rasul Paulus juga menuliskan bahwa God's illumination atau terang ilahi itu ada di dalam hatinya. Di dalam hati sehingga kita bisa melihat terang pengetahuan akan kemuliaan Allah dengan muka, dengan muka melalui muka dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Kemudian di dalam Efesus 1 ayat 17 sampai 18 juga dikatakan bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus ya memberikan kita roh kebijaksanaan dan pewahyuan di dalam pengetahuan akan dia. Sehingga mata dari hatimu disitu dikatakan Allah Rasul Paulus, the eyes of your heart being enlightened that you may know. Sehingga mata dari hatimu itu diterangi sehingga kamu bisa mengenal Allah itu. Nah jadi disini hati menerima pewahyuan atau revelation of the knowledge of God, pengetahuan ilahi. Dimana hati ini berada, disitulah jiwa kita berada, disitulah keberadaan kita. Dimana hati kita berada, disitulah nus kita berada. Nah ketika Tuhan ada di tengah-tengah para muridnya setelah kebangkitannya, dia membuka pengertian mereka atau hati mereka atau nus mereka. Sehingga mereka bisa memahami kitab suci. Kita bisa baca dalam Lukas 24 ayat 45. Nah karena manusia bisa mengenal Allah melalui mata hati yang terbuka tadi dan mengunduskan hatinya, menuncikan hatinya sehingga dia bisa melihat Allah dan mengerti tentang Allah. Itulah the spiritual knowledge of God. Di Matius 5 ayat ke-8 dikatakan, berbagi lah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ini adanya nus yang suci, the essence of the soul yang suci, atau hati yang suci. Oleh karena apa? Mereka telah diterangi oleh the spiritual of knowledge. Seperti dalam Lukas 24 ayat 45, mata hati kita terbuka sehingga kita bisa memahami dan mengenal siapa Allah itu. Dan itu yang dialami oleh para murid. Ketika mereka pada masa Yesus mereka berusaha memahami dengan pikiran mereka, dengan segala keberadaan diri mereka, ternyata tidak bisa. Oleh karena apa? Karena hati mereka, nus mereka, atau jiwa mereka belum diterangi oleh Rauh Kudus. Sehingga mereka tidak bisa mengerti itu. Namun ketika itu setelah dibuka, diterangi, disucikan, barulah mereka mengerti siapa Yesus, siapa Rauh Kudus, siapa Allah itu. Dan mereka pada akhirnya ditransformasi dengan satu pembaruan nus. Dalam Roma 12 ayat yang ke-2. Dan inilah terapi jiwa itu berarti adalah satu proses kita menjaga nus kita, hati kita, the essence of the soul itu melalui renewing, pembaruan, our mind atau our nus tadi. Sehingga kita di sini mengerti sekali bahwa pengetahuan antara nus dan jiwa, nus itu berarti sama dengan jiwa, atau nus itu adalah the power of the soul, the eye of the soul, kemudian the energy of the soul, the essence of the soul. Itu adalah nus. Dan the essence of the soul itu adalah hati, kemudian, dan hati itu sendiri adalah tempat esensi dari nus atau esensi dari jiwa yang diterangi. Sehingga disitulah kita bisa mengenal dan melihat Allah. Kemudian kita akan lihat antara istilah nus dan mind atau pikiran dianoyah. Dan kita tahu bahwa selain nus itu adalah esensi dari jiwa, dan kita tahu Allah itu adalah esensi dan energi, maka jiwa itu memiliki esensi dan energi. Esensi dari jiwa itu adalah nus yang kita sebut tadi hati, dan energi dari jiwa atau energi dari nus itu, itulah yang kita sebut sebagai presence, atau mind, atau dianoyah, atau yang kita sering sebut sebagai the logos, atau word itu tadi. Dan itu oleh Maximus di sini dikatakan, adalah consisting of thoughts and conceptual image. Jadi, energy of the nus, energy of the soul, itu terdiri dari pikiran-pikiran dan conceptual image. Itulah yang disebut sebagai the energy of the nus. Kalau kita lihat di dalam tulisan Rasul Paulus, di dalam 1 Korintus 14, ayat 14 sampai 15, di situ dikatakan, jika aku berdoa dengan lidah, maka jiwaku berdoa, tetapi nusku tidak berbuah. Apa yang harus aku lakukan? Aku akan berdoa dengan roh, dan juga aku akan berdoa dengan nus juga. Aku akan menyanyi dengan roh, tetapi aku juga akan menyanyi dengan nus juga. Nah, di sini jelas sekali bahwa berdoa dengan bahasa lidah, itu adalah karunia roh kudus. Tetapi berdoa dengan nus, ini adalah reason, atau adalah nus yang tadi, yang diterangi tadi oleh doa-doa kita. Sehingga di sini, nus disamakan dengan reasons atau intelligence. Atau seringkali, reasons atau dianoya, atau intelligence tadi, atau mind tadi, pikiran tadi, itu adalah the energy of the nus, atau the energy of the soul. Nah, Maximus de Confessor menceritakan bahwa, menatakan bahwa nus itu seperti the intelligence, atau mind tadi, dan heart-hati, yang merupakan pusat dari kehidupan kita untuk memperoleh pengetahuan akan Allah, atau pengetahuan yang ilahi. Dan memberikan kita perbedaan, dan energi dalam setiap fungsinya. Nah, nus yang murni itu melihat segala sesuatu secara correctly, benar, kemudian intelligence atau the energy of the nus yang terlatih itu yang akhirnya bisa memimpin segera pikiran-pikiran di dalam otak kita dan tubuh kita secara teratur. Nus atau hati atau intelligence tadi, itu adalah melihat segala sesuatu secara jelas sehingga bisa dimurnikan dan intelligence itu yang memformulasikan dan menyatakan apa yang telah dilihat. Nah, jadi di sini kita harus bisa membedakan apa yang ada di dalam fakulti dari jiwa kita. Jadi ada nus, ada jiwa, ada heart, ada hati, dan ada reason atau mind. Oke, saya kira ini yang bisa saya bagikan dulu tentang terapi jiwa pada bagian yang ini. Kita sudah salah kesimpulan, kita sudah belajar tentang apa yang menyebabkan jiwa itu menjadi sakit dan akhirnya mati, itu karena dosa dan hawa nafsu dalam diri manusia. Dan saya sudah menjelaskan kemarin di dalam pengajaran San Maximus tentang 4th Century on Love, bagaimana hawa nafsu atau passion itu bisa timbul di dalam diri kita, dalam jiwa kita. Mungkin saudara-saudara bisa melihat kembali video tersebut tentang tulisan dari San Maximus. Kemudian sickness and dying of the soul tadi yang ada di dalam video tersebut menceritakan bahwa itu tidak terjadi semata-mata karena memang manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Lalu bagaimana kita menerapi atau menyembuhkan jiwa tersebut di dalam Maximus juga di dalam video kemarin juga tentang 4th Century on Love itu juga dijelaskan bagaimana kita menjadi satu terapi jiwa yang baik atau di dalam video terapi jiwa ini saya juga menjelaskan ada banyak tradisi latihan-latihan rohani yang kita mesti kerjakan yang pada intinya adalah kembali kita menjaga Nus itu supaya tetap murni dan memiliki kekuatan untuk melawan-lawan nafsu sehingga bisa menjadi terang bagi tubuh itu sendiri. Kemudian kita juga sudah belajar hubungan antara Nus dan jiwa kemudian Nus dan hati kemudian Nus dan presence atau intelligence dimana Nus dan jiwa itu adalah satu istilah yang saling bergantian Nus itu juga the power of the soul atau the eye of the soul Nus itu juga sering disebut sebagai the essence of the soul yaitu hati itu sendiri atau Nus itu sendiri kemudian Nus itu juga punya the energy sama seperti alatnya energi maka Nus itu juga punya energi yaitu thought and conceptual image yang seringkali disebut sebagai the intelligence atau mind atau DNA demikian apa yang bisa saya bagikan semoga pengajaran seperti ini bisa memacu kita untuk terus mau belajar mau menambah pengetahuan akan iman ini untuk bisa bukan hanya kita tahu secara akali atau rasional tetapi ini bisa membuat kita untuk terus menyembuhkan akan menolong akan Nus kita, jiwa kita, hati kita atau intelligence kita mind kita supaya terus boleh memiliki Nusnya Kristus itu yang paling penting dalam 2.16 bahwa kita memiliki Nusnya Kristus sehingga dengan Nus yang Kristus itu boleh terus memperbaharui Nus kita dan pada akhirnya Nus yang terus diperbaharui itu akan menerangi menyucikan hati kita dan disitulah kita bisa terus menyatu bersama dengan Allah melihat Allah di dalam kehidupan sekarang ini ketika kita melihat Allah dalam kehidupan sekarang itu ada di dalam hati nanti ketika kita akan bertemu di dalam kehidupan yang akan datang kita akan bertemu muka dengan muka dengan dia bukan lagi di dalam hati tetapi face by face ini yang yang kita rindukan itulah tujuan dari terapi jiwa kita supaya kita pada akhirnya bisa menyatu dengan sang firman sang Kristus itu melalui anugerannya thank you semua sampai ketemu pada pengajaran bagian yang berikutnya terima kasih pada bagian yang berikutnya kita akan belajar tentang natural life the natural life dari Nus itu jadi kita akan membahas Nus ini lebih mendalam lagi secara seperti apa natural life dari Nus tersebut lalu Nus yang sakit yang mengalami penyakit lalu bagaimana kita menyembuhkan Nus tersebut ini kita akan belajar pada bagian-bagian selanjutnya thank you semuanya God bless us selamat menikmati selamat menikmati